Intro Bahasa Indonesia Sair Panto Nunggu Rindap Nomor 1 Sebutkan ciri-ciri dari syair Setiap bait terdiri dari 4 baris Jumlah suku kata 8-14 suku kata Semua barisnya adalah isi Rima, A, 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 A Syair tidak mempunyai sampiran layaknya pantun Makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya Bahasa pada syair berbentuk kiasan Nomor 2 Sebutkan perbedaan sampiran dan isi pada pantun Sampiran adalah dua baris pertama Kerap kali berkaitan dengan alam atau kehidupan Dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua Isi yaitu Untuk menyampaikan isi dari sebuah pantun Seperti nasihat Atau yang lainnya Tiga Sebutkan jenis-jenis syair yang kalian ketahui Syair agama Syair romantis Syair sejarah Syair nasihat Tuliskan contoh dari sebuah karmina Buah nangka bentuknya bulat Sudah tua, belum ingat akhirat Dahulu ketan, sekarang ketupat Dahulu jagoan, sekarang ustad Lima Jelaskan perbedaan antara pantun dan talibun Pantun terdiri dari empat baris Berirama ABAB Talibun terdiri atas 6-20 baris Berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, 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 dan seterusnya Nomor 6 Jelaskan Persamaan antara pantun, syair, dan gurindang Memiliki tujuan untuk menyampaikan ajaran atau nasihat Merupakan puisi lama Memiliki rima akhir yang sama Merupakan karya sastra lama Terdiri dari bait-bait meskipun jumlah barisnya berbeda Tujuh Bacalah pantun berikut ini Percuma saja kamu ambil batu Kalau nanti batunya kamu buang Percuma saja dapat ranking 1 Kalau kamu ujian berbuat curang Apa makna dari pantun tersebut? Maknanya adalah Percuma saja kamu ranking 1 atau juara Jika kamu berbuat curang Nomor 8 Jelaskan tujuan dari gurindang Gurindang dapat berfungsi sebagai sebuah gambaran masyarakat Yang dapat digunakan untuk memancarkan sebuah kreativitas Dan estetika serta daya intelektual dan masyarakat Melayu lama Sembilan Bacalah syair berikut ini dengan seksama Hai muda Arief Budiman Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat pram humu jua kerjakan Itulah jalan membetuli isan Apa makna dari syair tersebut? Kerjakan kerjamu untuk membetuli jalanmu Nomor 10 Sebutkan jenis gurindang yang kalian ketahui Gurindang berangkai Gurindang berangkai Ialah bentuk gurindang yang diberi tanda dengan kata-kata yang diberi Dengan tanda kata yang sama pada baris pertama setiap baitnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.